Rame beredar rekaman yang menunjukkan pesawat tempur SU-25 Rusia terbang di ketinggian rendah. Rame beredar di Telegram pada Jumat 22 Juli 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, SU-25 kembali dari garis depan penyiap tentara Rusia dan melambaikan sayapnya ke barisan pasukan kelompok Rusia. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan atau Kemhan Rusia juga mengklaim menembak jatuh empat jet tempur Ukraina. Serangan itu dilakukan di Donetsk, medan pertempuran paling sengit saat ini, serta wilayah lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!